Hello beauties! Yes, aku sangat berbeda seperti dari aku biasanya Kenapa? Karena aku mau buka episode terbaru Dimana kita bisa ngomongin masalah-masalah Yang biasanya terjadi di kehidupan Simple, tapi gimana caranya kita actually work it out Based on my experience Jadi dari experience aku sendiri Tentang apa yang terjadi Aku adalah tipe orang yang terlahir dari kecil Itu gak pernah males Dari kecil aku paling gak bisa diem Aku merasa hidup aku harus produktif Seproduktif itu sampai kadang aku suka lupa istirahat Suka lupa segala macem Sampai akhirnya aku merasa bahwa Aku ada di titik I'm so, so, so tired Aku gak mau lagi ngelakuin apa-apa Dan di episode kali ini adalah ngomongin tentang males Ini kayaknya yang terjadi di hampir banyak kalangan Orang-orang di luar sana Apalagi remaja Ini kenapa adanya males Males ngerjain tugas Males mikirin masa depan Males mikirin kuliah di mana Males mikirin ambil jurusan apa Males mikirin kuliahnya nanti di mana Kerjainya di mana Dan seterusnya Dan bahkan semales itu untuk ke sekolah Salah satu faktor kenapa kalian males adalah Kalian gak bisa melihat ke depannya Itu akan jadi seperti apa Jadi contohnya seperti ini Ada orang-orang yang punya goal atau tujuan di kedepannya Mereka mau lebih sering traveling Mereka mau lebih sering jalan-jalan Mereka mau lebih seneng Lebih sering foya-foya Lebih sering belanja Itu adalah sebuah motivasi yang memang sebenarnya gak benar Kalau dipikirkan secara motivasi Tapi sebenarnya Kalau dipikir-pikir Itu justru sangat memotivasi Untuk kalian yang udah kerja Akan berpikiran Oke Gue harus lebih giat lagi kerja At least gue harus bisa menuhi kebutuhan gue Supaya gue bisa beli for me Untuk beli heels Yang banyak Makeup, skincare yang banyak Just to make me happy Itu adalah kekuasaan tersendiri untuk aku Makanya aku selalu berusaha untuk mencari motivasi ke depannya Apa sih yang aku mau jalanin Ada yang motivasinya Ini yang menurut aku adalah sangat-sangat relevan Biasanya adalah motivasi untuk hidup Kenapa sih motivasi By the way guys Ini kalau di sehari awan Jadi sebenarnya ini susah banget ngomong Ya udah Ya yang selanjutnya adalah motivasi untuk hidup Kenapa? Karena ada banyak sekali yang merasa bahwa mereka harus kerja Untuk mendapatkan mata pencaharian Dan orang-orang seperti ini Orang-orang yang kepepet seperti ini Adalah orang-orang yang gak akan lazying around At least mereka harus punya uang Untuk bisa makan Atau bisa punya tempat tinggal Intinya adalah orang-orang yang kayak gitu Biasanya itu jauh lebih gak males Untuk kalian yang udah terlalu males Kalian menurut aku mulai sekarang adalah Cari motivasi Kenapa kalian harus melakukan itu? Untuk lulus cepat kah? Untuk menyenangkan orang tua? Atau mungkin untuk biarnya merepotin orang tua lagi? Supaya nanti pada saat udah lulus sekolah Lulus kuliah Abis itu bisa kerja dan bisa hidup sendiri Ada juga yang males Karena lebih suka melakukan aktivitas yang converting Worthless Contohnya aku Aku ada saat-saat dimana aku males Semales itu Aku saking malesnya aku gak mau bikin video Bahkan untuk mikirin konsep aja Aku gak mau Aku malah lebih pilih untuk main game Gak ada yang salah Kalau kalian membuat motivasi main game itu Menjadi bisnis Kayak misalkan Siapa gamer yang terkenal? Just no limit Dia menjadikan gaming sebagai mata pencarian Ya tapi dia giat disitu Dia gak lazying around saat main game Dan apakah semua orang akan menjadi gamers youtuber? Ya I'm not sure Jadi kalian harus cari motivasi dulu Apakah kalian lakukan apa yang kalian lakuin? Dan key yang satunya lagi adalah Kalau aku pribadi Aku tuh selalu berpikir seperti ini Kalau aku diem Selama 10 menit aja Di dalam 10 menit itu Ada orang-orang di luar sana Yang lagi ngelakuin hal yang lebih gila Yang lagi progressing Yang lagi stopping up Dan itu yang selalu buat aku motivasi Kalau gue lazing around I would just be there Aku hanya akan ada disitu Sedangkan orang-orang di luar sana Mereka actually progressing Siapapun orang-orang di luar sana ya Step selanjutnya menurut aku adalah Cari orang yang bisa kalian percaya Pasangan, teman, saudara, sahabat, siapapun itu Yang bisa dipercaya Yang dimana pada saat kalian udah mulai malus lagi Sesaat setelah kalian termotivasi Untuk melakukan sesuatu Itu bisa langsung make up Kalian langsung bilang kayak Lo inget gak sih? Lo kan mau lulus tahun ini Lo inget gak sih? Lo kan mau jalan-jalan tahun ini Yang kayak gitu yang sebenarnya akan memotivasi kalian lagi Jadi sebenarnya adalah orang-orang penting di sekitar kalian Itu sangat-sangat penting Untuk bisa bikin Hidup kalian jadi lebih baik lagi Selanjutnya Biarkan diri kalian Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena ada banyak banget yang orang-orang biarin mereka untuk jadi gagal Karena mereka males jadi mereka gagal Yaudah akhirnya mereka mengecewakan banyak sekali orang Atau mungkin Mungkin seseorang Atau mungkin diri kalian sendiri Kalian mangsa banget bikin skripsi Yaudah lah masih ada tahun depan Akhirnya pada saat udah tahun depan Kalian langsung ngerasa kayak Kenapa gak tahun lalu aja? Hal-hal kayak gitu yang akan memotivasi kalian Oke tahun ini gak boleh keulang lagi Dan yaudah Kalau emang kalian ngerasa Kalian bisa mengecewakan orang-orang itu Atau bahkan diri kalian sendiri Gak apa-apa Tapi akan ada Percayalah Akan ada rasa Perasaan Guilty Atau perasaan merasa bersalah Karena sudah mengecewakan Gak sesuai janjinya Gak sesuai waktunya Dan akhirnya Apakah itu bagus? Apakah itu salah? Apakah itu benar? Aku gak bisa bilang Karena tergantung juga dari masalah yang kalian sebabkan Dari karena kalian males itu Tapi menurut aku Reputation proceed Dari apa yang kalian lakuin Jadinya reputasi kalian Orang saat mau minta tolong Atau mau ngasih kerjaan ke kalian Atau mau ngasih tugas ke kalian Udah gak percaya lagi Reputasinya udah gak ada disitu Menurut aku Kehidupan yang bisa berjalan dengan bonus Adalah reputasi Yang memiliki reputasi yang baik Gak harus perfect Gak harus luar biasa Yang penting baik aja Bisa dipegang Kata-kata yang bisa dipegang janjinya Dan pada saat kalian bisa ngelakuin itu Akhirnya Orang jadi percaya sama kalian Padahal kalian ada janji Misalkan Kalian ada janji sama Temen kalian Karena ada satu projek Kerjaan yang besar Yang harus kalian lakuin Dan akhirnya kalian merasa kayak Udah deh Masih bisa besok Deadline-nya besok Udah lah Lusa aja Oke Gak ada masalah Mungkin teman kalian juga akan biasa-biasa aja Tapi nanti akan ada di otaknya Oh gue males deh Sama-sama dia lagi Ngapain? Dan gue sama yang lain aja Mungkin kalian akan tetap temenan Tapi Reputasi itu akan jalan terus Bahkan nanti Kalau misalkan kalian Dari yang misalkan itu Jenjangnya adalah Di perkuliahan Nanti akhirnya kalian Jadi teman kerja Mungkin dia tidak akan merekomendasikan Karena based on experience Dia waktu itu Pada saat diajak kerja kelompok Ketika diajak kerja sama Kaliannya malah Gak sesuai sama ekspektasi Dan menurut aku adalah Kalau memang kalian Semales itu Kalian gak bisa ngelakuin Big thing all at once Menurut aku adalah Coba di list down Ini yang aku pelajarin Daripada saat aku sekolah Sampai aku sekarang Aku selalu di list down Untuk di list aku Dalam satu hari Aku harus ngapain Dan aku berusaha At least Yang ada di tick Itu semua harus bisa aku Contreng Yang penting suatu hari itu Harus kelar No matter what Kok lah emang Aku mau leasing round dulu Aku baru bisa kerjain jam 11 Yang gak apa-apa Tapi hari itu harus kelar Gitu People are saying Sleep is for the week Menurut aku itu salah Karena tidur kalian butuh banget Kalau kalian sakit Akan lebih rempong Karena gak ada lagi Yang akan bisa taking care of you Of your job Maksudnya Justru kalian harus bisa Time management kalian yang bagus Supaya kalian punya ada waktu Dimana kalian bisa leasing round Dan setelah kalian udah bisa Gak males Menurut aku adalah The act of giving more Jadi Apapun yang kalian bisa lakuin Kalau kalian bisa lakuin itu Jauh lebih cepat Kalian bisa lakuin itu Jauh lebih rapi Jauh lebih bagus Jauh lebih banyak Quantity Quality Dan sebagainya Menurut aku Reputasi kalian pun juga Jadi akan lebih baik Dan orang akan ngerasa Kayak Oh gue mau kerjasama Sama dia aja deh Oh gue mau temenan sama dia aja deh Gue tugas ngompok Maunya sama dia aja deh Gue tau Kalau dia akan lebih cepat Kualitasnya lebih bagus Ke asal-asalan Akhirnya pada saat kedepannya Hidup kalian akan jauh lebih baik Dan reputasi yang udah kalian bikin Hanya karena kalian Jadi gak males Jadi males itu memang se impactful itu At least di 2019 ini Kalian harus bisa cuci lebih baik lagi Dan gak males lagi Semoga menginspirasi kalian Based on Kehidupan aku sehari-hari Jadi terima kasih Semua yang udah nonton Dari awal Terima kasih Sampai akhir Untuk saat kita berpisah Coba ngomong di komen Di bawah Kira-kira Topik apa lagi Mau aku omongin nextnya Supaya aku bisa bikin videonya Dan aku bisa research Based on Pengalaman aku sendiri Jangan lupa untuk like Subscribe and share And sharing is caring Hope you like what I share Puh Puh Terima kasih.